Intro Dalam konferensi Pours Virtual pada Kamis 28 Juli 2022, Duta Besar atau Dubas Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, membacakan sebuah puisi karya penyair Indonesia. Puisi yang dibacakan tersebut adalah karya penyair kenamaan Indonesia, Khairil Anwar, berjudul Aku. Fasil mengatakan puisi tersebut serupa dengan perjuangan rakyat Ukraina. Puisi Khairil Anwar dibacakan Hamianin untuk mengobarkan semangat pantang menyerah negaranya menghadapi invasi Rusia. Puisi itu disebut menginspirasi Hamianin yang kemudian mengibaratkan totalitas rakyat Ukraina menghadapi musuh. Puisi itu dibacakan dalam konferensi pers yang dilakukan bebarengan dengan Hari Kenegaraan Ukraina pada 28 Juli 2022. Diketahui hingga kini Rusia masih melangsungkan serangan ke Ukraina. Terbaru, militer Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan Legion Internasional Ukraina di Konstantinovka. Kota ini masih masuk wilayah Republik Rakyat Donetsk. Serangan menggunakan rudal presisi tinggi itu dilancarkan pada selasa 26 Juli 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!